Terima kasih. 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 jam target jam 6 lewat 5 jadi ketika terlambat atau apa saya merasa tidak nyaman ada perubahan lalu saya juga ketika transit di Guri ketika ada gerbong saya bukan pecinta kereta api tapi saya komut angker roker rombongan kereta itu saya merasa ketika ada kereta yang situasi tidak sama setiap hari itu atau di gerbong yang berbeda ke posisi yang beda banget itu saya bisa heart rate saya langsung naik saya berusaha untuk tidak marah jadi saya berusaha untuk tetap tenang tidak marah tidak pekul-pekul tenang-tenang berarti tadi kamu nonton aku jati yang asperger itu mewakili teman-teman asperger juga luar biasa semoga kita saling mengenal ya terima kasih ya oke ini siapa satu lagi satu lagi nih kita bisa punya nih halo semuanya perkenalkan saya Wafen Adol saat ini bekerja sebagai fokus ke organisasi ilmuwan diaspora di seluruh Indonesia wow setelah tadi kamu nonton aku jati aku asperger gimana yang dirasakan speechless banget juul karena itu saya merasakan di posisi jati karena kan saya kan dulu di jaman kuliah-kuliah di salah satu kampus si tamteran itu penuh dengan ejekan sana-sini apalagi dengan penuh dengan penderamaan-deramaan yang seharusnya itu tidak perlu tapi malah dijadikan dibuat pedas bahkan dramanya yang gak sesetahu-seset sekarang tapi aku dapat pembelajaran bahwa hidup di dunia itu udah terlalu keras kalau memang suatu saat ketika anak berkubu tampus ingin menunjukkan karya tunjukkanlah karyanya itu jangan di ejek gak berikan dukungan untuk semuanya yey oke semoga film ini makin mengenal ya bahwa di dunia ini ada orang-orang yang kita sayangin yang memang diciptakan tuan spesial ya terimakasih sudah datang kesini ya terimakasih ya untuk kamu dong terimakasih ini memang luar biasa nanti kita denger langsung kalau pak kalau sampai lagi ya pak ya terimakasih buat semuanya ya untuk ya saya oh iya perkenalkan saya Osya saya adalah pelari autistik pertama di Indonesia wooo yang menyelesaikan full marathon tahun lalu di BTN Jakartara 2023 42 keren oke temen-temen doain ya semoga bisa maraton di New York ya amin 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 terimakasih 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 bahwa juga ini bisa juga dilakukan dan dicapai juga oleh temen-temen Asperger gitu jadi mereka aja semangat pas kita gak ada tadi kita lihat kita makin bisa belajar dari temen-temen yang memang unasa relate dan memang oke itu jati tuh gambaran temen-temen yang ada disini juga gitu ya luar biasa terimakasih kita gak temen-temen media yang ada disini dulu silahkan pak nama media dan pertanyaannya silahkan silahkan nama saya ayah dari media Inset Trans TV mungkin mau tanya ke Jamie Nicole jadi sebagai jati ini pasti perannya tuh sangat menantang ya dan mau tau dong gimana caranya kamu mendalami sindrom mendalami peran sindrom Asperger ini dan adakah kayak gimana cara mendalaminya itu seperti apa dan juga ada pengalaman atau emosi yang bikin kamu rasa lebih terhubung dengan karakter ini dan juga setelah film setelah shooting film ini gimana sih terima kasih terima kasih silahkan terima kasih thank you banyaknya pertama kita ada sesi ini di kampung setelah kita ada ngobrol-ngobrol sama mas mas wajar ada mas sekolokin juga gimana di orang-orang Asperger gimana mereka interaksi sama orang gimana mereka melakuin keseharian ya lah dan dari Inset itu dan digabungin sama baca script juga pastinya dan dijaga sama mas wajar selama syuting ya ada tadi dulu mungkin ada keterkaitan emosi atau apa gitu selama jujur emosi yang relate gitu ya jujur gak ada sih itu biar dari scriptnya jadi scriptnya udah udah sebagus itu udah ngebantu ngebantu aku banget ya setelah pandangan Javiniko untuk Asperger ya itu tadi akhirnya silahkan saya tambahin sedikit ya jadi waktu kita persiapan itu saya guru saya itu Mas Daru Mas Daru sangat dekat dengan keluarga Asperger Mas Daru ya Mas Daru Mas Daru Mas Daru Eket banget bro jadi saya banyak tanya sama beliau biasanya dia yang ngejelasin ke saya jadi biasanya anak-anak Asperger itu jar kalau masuk pintunya misalnya dia punya saudara dia cinta ke saya dia punya saudara ke pondok kita masuk dari pintu satu diajak keluar pintu lima dia langsung iya iya gak mau harus putus satu lagi terakhir iya iya konslet ini guru gua banget jadi guru gua banget ya jadi kita betapa di air terjun di Bogor oke oke yang ini kau mungkin mau bilang tadi jawabannya yang terakhir dimana setelah pemerankan jati sudut pandang secara kifrin itu untuk Asperger seperti apa ternyata aku punya gambaran sih kayak gimana sebenarnya orang-orang penyedak Asperger syndrome itu kesehatiannya kayak gimana tapi setelah ini aku jadi lebih punya gambaran lebih jelas aja gitu dan kayak matahin matahin listrik malu atau listrik malu orang lain yang sebenarnya kayak ini misalnya kayak gak bisa berfungsi di kado sosial kita bisa oke siapawan hebat terima kasih Yuriko jawabannya selanjutnya silahkan ada di mana ya boleh mbak di belakang yes iya iya nanti sampein nama itu oke silahkan sebutkan nama media dan pertanyaannya halo saya Jasmine dari Tempo saya mau nanya untuk Kak Dita dan mungkin jawabannya nanti udah ditanggung sama Mas Fajar juga terkait dengan ini kan sindrom yang kita gak bisa orang-orang apa ya orang-orang biasa doang yang menangani orang-orang dengan sindrom Mas Fajar ya jadi apakah kak Dita sendiri setelah memainkan perang tersebut sebagai kakak jadi jati itu ada lagi nangkep gimana caranya gue buat apa ya menangani orang-orang yang mungkin ada sindrom Aji atau iya atau iya 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 jadi gimana caranya buat temen-temen yang mengalami Asperger gitu setelah Dita memberikan karakter Daru gitu ya yang memang karakternya mengurus adiknya yang punya sindrom Asperger oke terima kasih terima kasih apa jasmin 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 tuli tuli SLBA SLBB SLBC karena kakak saya tuli jadi saya dari kecil saya selalu ngantin kakak saya ke sekolah dia jadi saya kebetulan saya mempunyai privilege saya tahu gimana bihariannya mereka dan lain-lain jadi untuk research saya hanya perlu recall sebenarnya dan kebetulan di di perjalanan hidup saya saya beberapa kali ketemu sama temen-temen yang mempunyai kelebihan Asperger ini kenapa saya mempunyai kelebihan Asperger ini karena saya kagum dengan mereka mereka ada sesuatu yang kita tidak punya sebenarnya ya jadi ketika saya nonton tadi dan saya melihat Nicole memerankan seseorang dengan pelajaran Asperger itu dengan baik saya tuh kaya gila Niko berhasil me-recall saya dan ketika syuting pun saya langsung kaya oh iya iya memang emang seperti ini gitu dan apa ya saya cukup kaget sebenarnya dan saya puas dan saya bahagia dengan film ini dan temen-temen buat mas Pajar dong juga memasukannya dengan baik dan ya seperti itu terima kasih dikta untuk jawabannya mas Pajar mungkin mau menambahkan bagaimana kesannya director dikta untuk memperankan karakter Daru di sini kalau mas Tata saya tuh saya tuh tadi panggung karena biasanya syuting kan gondong gitu setiga-tiga sekarang jadi gitu loh jadi apa ya banyak hal lah dari film ini yang saya gak temukan di film-film saya sebelumnya ya prosesnya apa segalanya risetnya ternyata itu yang saya selalu ulang-ulang saya bilang saya jadinya semakin mengenal gitu jadinya ketika ditanya tentang film ini film ini memang untuk kita saling mengenal gitu akhirnya saling saling mengerti dengan keadaan masing-masing nanti siapa yang paling baik dari situ adalah yang hatinya paling tidak menyakiti perasaan orang lain semoga ya gitu ya jadi niat saya saya tuluskan sebenarnya pada saat bikin ini saya merasakan saya mencoba merasakan apa yang dirasakan mas Tata ketika saya tanya-tanya di keluarganya oh seperti itu ya oh keluarga yang punya apa anak-anak spesial begini tuh keluarga yang keren banget ya mereka bisa sabar gitu tadi saya pas keluar nonton sama temen-temen ini ada imunnya kita gitu mas Fajar tau gak itu dialog yang itu orang-orang itu bilang kamu gila itu saya denger itu bukan hanya dari orang luar tapi kadang ada dari keluarga saya sendiri oke itu saya melihat adegan itu udah aduh nunduk aja gitu saya selalu selalu sedih melihat adegan itu tapi kan secara darah gak boleh coba ya iya betul penonton aja yang cengeng gitu ya dan yang dasarnya disini kan film itu kan kerja kolaborasi ya jadi ada Febi ada Gopinya ada produser yang mendukung semua ini biar bisa bisa tercipta iya dan bisa tayang gitu ya gitu itu saya bersyukur banget saya dipertemukan dengan orang-orang yang frekuensinya sama semangatnya tuh sama gitu mudah-mudahan Bu Erika Falcon diberikan resepnya ya iya terus semangat bikin film yang keren-keren gitu Bu Erika gitu ya diselah-selah film-film yang selalu box office pokoknya gelap ini juga bisa menularkan inspirasi iya siap ya bahwa bikin film yang kayak gini tuh menyenangkan mudah-mudahan jadi punya banyak temen itu paling penting sih ya jadi punya banyak temen tuh paling penting saya mengenal gitu siap terima kasih mas selanjutnya ada yang bertanya oke langsung di depannya ya depan dulu boleh silahkan mas malam-malam saya Yovan dari Movie Girls ya temen kosannya Diktak dulu pernah satu kosan sama Diktak lu Diktaknya ha ha kapan sih lah satu kosan sama gua gua tanya dia sama lu gua pernah satu boxer dia bilang beneran gua pernah ngeliat Diktak boseran ya waktu itu ada motor hilang temen kosan kita hilang motornya terus kita turun itu pun punya boxer 2013 nah gini saya saya kagum banget soal film ini karena saya ini nonton karakter-karakter seperti ini yang disediati ini kita nonton dalam ada Surya Lemong ada Adrian Mong dia ada OCD terus kemudian ada juga Selden kalau tembakan lebih pelituri itu punya kecebrangan sama tapi dua film itu gak pernah bisa menjelaskan menggambarkan mengvisualkan secara detail kayak tadi ada animasi-animasi itu menurut saya informatif banget untuk sangat bagus waktu saya jadi kayak film ini tuh delicate banget untuk menggambarkan orang-orang Asperger ini bilang baik dan saya kebetulan sedang mengerjakan handbook untuk orang-orang dengan disabilitas mendapatkan pekerjaan jadi saya lagi mengadvokasi perusahaan-perusahaan untuk menerima mereka sebagai karyawan saya pengharap Pak Alcon juga ada nih karyawannya yang bekerja jadi orang-orang Asperger atau menerima dengan menerima dengan menerima itu sebuah kerjaan bagus dari Pak Alcon saya bangga banget bisa terlibat disini jadi media melipas dengan ini dan saya saya terkesan dengan karakter angin disini Epigolaki ini saya suka banget itu gimana mendapatkan inspirasi karakternya dan berkebalikan dengan Karissa di Tiara ini gimana bisa segitunya berbalik ya tadinya kalau mungkin gak ada cinta sama karakter si Garutnya ya yang bisa menerimanya tapi berubah gitu turning point saya suka dengan dua karakter ini tertarik dengan menghadapi karakter Asperger pendapat kalian berdua berdua terima kasih Mas Yopan hari ini dengan Karissa Karissa dulu deh Karissa gimana terutama makasih banyak aku tahu memang Pak susah untuk terhadap pasti dengan kehidupan Asperger atau orang yang di spectrum itu jadi mungkin Kiara karakter aku tuh bisa menjadi ya simbolism untuk orang yang gak keluar ngerti dengan spectrum dan udah di hati yang kalo sebenernya kan si Kiara itu gak tapi yang lebih karakter yang lebih yang karakter yang lebih yang mungkin karakter yang di hidupnya jati itu saya diliat kan aku tuh yang kayak perhatian banget malah mungkin over caring ya over caring gitu cuman gimana caranya aku mungkin lebih parah cari-cari informasi aja gimana sih sebenarnya cara kita tuh menghadapi teman-teman yang mempunyai syndrome Asperger gitu gimana kalau mereka tuh lagi kenapa-napa gimana cara kita mengandalnya terimakasih terimakasih karis dan juga gini thank you selanjutnya silahkan ya depannya nanti baru kesampingnya ya silahkan iya iya silahkan bener iya bener halo aku Vincent dari bos kusi emm aku melihat kisi kisi